Hai enggak bahas-bahas Pak Ruti mawono itu sudah diunggapkan mau apa gitu belum ya bertemu aja sekan ini atau ya nanti ya kemungkinan pekanin nih Mas ya secepatnya nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DBC Pak Sop kemarin menyinggung terkait keluarga Pak Previlege dan keluarga Pak Cokoli ternyata mendapat Previlege dari BDIP ternyata tapi meninggalkan BDIP makamannya seperti apa sih Mas? ya itu mau saya kembalikan lagi ke bahas itu informasinya juga sudah mendapat sanksi tertutup ya Mas? teman-teman media bukan saya sudah berkali-kali kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu Pak Buah dan Pak Arsyad beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi nggak perlu saya ulang-ulang nanti nggak ada sanksi Mas sebagai kehadiran itu Mas terakhir ya ketika tanggal 16 itu berkemarin peresmian kantor itu beliau pamit ke saya untuk tidak adil dalam peresmian itu aja lihat lewat BA saya kan di BA kan mesti terlambat buka ya sudah no sudah 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 betul berlanjut kita berjalanan namun kan sudah saya ingin ke pak wakil kalau sudah izin tidak tadi bapak surat pengunduran diri ini itu nanti karena sebenarnya aturan atau etika pak? nah menurut saya etika lah tadi saya sampaikan loh datang kelihatan mukanya ya pulang kelihatan punggungnya dulu kalau Mas Gibilan tidak minta KTA ke DPC kan juga nggak bisa jadi syaratan untuk wali kota satu yang kedua ketua umum saya sudah memberikan rekomendasi dan jadi wali kota ini kan juga kaitannya dengan persyaratan menjadi capres dan jawabres nah untuk itu ya supaya mbak Midga ini ketua umum saya ini tidak di kata-katain orang terus dibully orang terus berpijak di dua kaki ataupun berdiri di dua perahu itu ya Mas Gibilan dengan dengan kerendahan hati saya mohon segera menyampaikan pengembalian KTA itu dan surat pengunduran diri ini Mas Gibilan sudah resmi mendaftar sebagai salah pes DPC sendiri seperti apa? ya saya selaku ketua DPC tentunya mencapkan selamat untuk Mas Gibilan sudah bisa mendaftar sebagai kawalang magil presiden sehingga doa saya mesti positif selamat dan sukses dengan harapan kami juga sampaikan kepada Mas Gibilan jangan sampai ada penilaian-penilaian ketua umum saya ini bermain di dua kaki kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibilan dengan sangat dan santun karena sudah diberi kesempatan Ibu Megam jadi wali kota dan itu bagian dari persyaratan keputusan MK yang menurut saya lebih baik Mas Gibilan dulu datang kelihatan mukanya di DPC meninggalkan meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya kelihatan punggungnya itulah yang pesan dan harapan saya saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan sehingga biarpun Mas Gibilan sebagai jawa prespon tetap masih sahabat karena ciptaan Tuhan itu tidak diciptakan untuk bermusuhan jadi persahabatan lalu itu kami sekali lagi berpesan dengan sampai ada penilaian kepada ketua umum saya ini bermain di dua kaki karena kalau tahun 2019 2020 tidak diberi rekomendasi menjadi wali kota kan tidak ada persahabatan yang diputuskan oleh MK yang jadi pernah menjadi kepala daerah dan itu dengan sangat lagi hormat saya berharap Mas Gibilan beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC BDI Perjuangan sehingga menghormati Mbak Mega sebagai ketua umum yang punya hak prerogratif memberikan rekomendasi setelah rekomendasi jadi wali kota dari wali kepala daerah inilah persaratan menjadi persaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun satu mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari BDI Perjuangan Terima kasih Terima kasih sudah menonton!